Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam edisi konten hari raya Idul Ataha hari Sabtu ya hari Sabtu pagi sebenarnya ini tadi ceritanya habis ngerjain blogseher Yamavis R sama Suzuki Satria kebetulan juga ada yang sedikit pertanyaan juga dari teman-teman netizen subscriber subscriber ngantuk-ngantuk tak jawab tak gawe konten tak bikin konten jadi ada satu pertanyaan yang biasa ya intinya gini Mas piston burap Yamaha vis-air itu maksimal oversize berapa Nah mungkin dari pertanyaan itu saya udah menjelaskan kalau Yamaha vis-air itu maksimal untuk piston standarnya itu oversize 200 itu untuk piston asli Yamaha vis-air bukan asli ori bukan cuman cetaan Yamaha vis-air tetapi jika pengen nekat jadi yang yang jadi acuan kenapa kok Yamaha posuan saya yang albino kemarin itu bisa sampai diameter 56 diam bayanginya persis 400 nah daripada tak bikin apa daripada tak jawab liwat WA saya bingung menjelaskannya malam hari ini tak bikinin konten kebetulan habis habis macul terus bikin konten ini ada beberapa contoh piston eh ya bukan burap jadi substitusi nekat substitusi nekat bukan bukan burap lo ya tetapi substitusi nekat yang bisa diaplikasi jadi disini nanti saya menerangkan bukan masalah eh burap bisa berapa enggak jadi disini nanti kita akan bahas masalah blok seher dari beberapa motor bebek yang kebetulan sama pen pistonnya dengan Yamaha vis-air dan yang bisa di aplikasi di Yamaha vis-air atau di Suzuki Satria itu dengan diameter berapa saja terus batas toleransi ketebalan linernya bagaimana seperti apa konten ini gilin jelasin yuk karungantuk nek onokleruklerune yuk nah jadi disini ada beberapa contoh piston eh yang bisa diaplikasi di Yamaha vis-air bukan kok bisa diaplikasi maksudnya yang mau pengen aplikasi piston gede-gede di Yamaha vis-air itu apa saja disini nanti hubungannya ada masalah dengan ketebalan liner juga ketebalan liner panjang piston terus cara aplikasinya bagaimana terus pistonnya pakai apa aja yang jelas disini saya menjelaskan dulu bahwa untuk piston-piston ini kenapa mereka bisa saling aplikasi karena kan diameter pan pistonnya itu mereka sama diameternya sama dari seker ini seker ini seker ini seker ini seker ini kalau mau substitusi kesini ya berarti terlalu nekat dan banyak yang mesti dirubah dan dikorbankan intinya bisa dipasang tetapi rubahannya oke dan itu safety sama andaknya saya juga nggak tahu yang jelas dari beberapa tingkatan tingkatan piston ini nanti ada kalibrasi bagaimana cara memilih memilih piston sesuai dengan batas aman kewajaran sesuai buat harian atau buat balap lah misalkan nanti kita jelasin satu persatu disini ada beberapa contoh piston yang pertama ini contoh piston Yamaha vis-air contoh piston Yamaha vis-air ini oversize 100 ini mereknya mid-in japan apa ini oh mereknya top ini ada yamaha vis-air oversize 100 merek top terus ini ada yamaha rxs oversize standar mereknya nemplek plek terus ini ada piston Suzuki Satria oversize 200 iya kan ini piston Satria oversize 200 hanya contoh ini juga mereknya made in Taiwan NPP ini kayaknya 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 NPP dan ada juga piston gede ini NPP juga ini kepunyaan Suzuki RGR jadi ini ada yamaha vis-air ada rxs ada Satria dua tak ada Suzuki RGR disini kenapa kok piston piston ini bisa saling substitusi substitusi nekat maksudnya itu karena kuncinya itu cuma sebele diameter band pistonnya itu sebesarnya sama jadi nggak usah pakai acara busing-busing pen piston misalkan mau pakai reking dan lain sebagainya misalkan loh ya yang jelas untuk busing pen piston sendiri kalau saya untuk dua tak tidak dihancurkan kalau empat tak monggo silahkan karena pistonnya terendam oli yang jelas aman tetapi kalau untuk dua tak dengan piston kering untuk ngebos pen piston seperti ini sangat riskan kecuali minggu gawe ya sepisan wis tapi harian panjang-panjang mending ngonjo mending jangan perlu kita ketahui dulu untuk diameter keempat piston ini itu berbeda-beda misalkan ini saya perumpamaannya dari oversize 0 sampai oversize 200 ya karena biasanya itu masing-masing piston itu batas kewajarannya itu oversize-nya sampai 200 kalau piston ori biasanya cuman sampai 100 tapi untuk piston aftermarket seperti NP, PRKN dan lain sebagainya biasanya 200 tapi ada juga yang piston produksi terbatas yang ukurannya nekat kayak racing B Malaysia itu ada yang ukurannya sampai 400 oversize-nya tetapi jarang sekarang kita pelajari dulu untuk Yamaha VCR sendiri untuk diameter standarnya adalah 52 sedangkan untuk oversize 200 54 ini standarnya oversize 0 itu 52 mili untuk oversize 200 ini 54 mili sedangkan untuk Yamaha S5RXS ini standarnya 54 ya kan standarnya 54 tak cedak 54 terus oversize 200 nya itu 56 ini terus untuk Suzuki Satria sendiri ini oversize standarnya itu 56 sedangkan oversize 200 nya 58 paham? terus untuk Suzuki RCR sendiri ini oversize standarnya itu 59 untuk oversize 200 nya itu 61 satu tak tutup saya pulpen ini kok pulpen dipak terus golek dumuk jadi substitusinya seperti ini untuk diameter VCR sendiri itu diameter 52 sedangkan oversize 200 nya 54 makanya untuk Yamaha VCR kalau sudah versize 54 biasanya bisa diteruskan ke Yamaha RXS perbedaannya apa aja nanti saya jelaskan terus untuk Yamaha RXS sendiri kalau sudah pistonnya mentok di Yamaha RXS ini bisa masuk ke Suzuki Satria sedangkan Suzuki Satria sendiri ini harus dikorbankan lewat satu ukuran ya 4 step dari 58 ke 59 itu nanti masuknya ke Suzuki RCR nah yang pertama batas toleransi ketebalan liner batas toleransi ketebalan liner itu berapa kalau saya kalau saya loh ya itu rata-rata batas toleransi ketebalan liner itu antara 2,5 maksimal 3 mili aman diatas itu angka aman misalkan untuk Yamaha VCR sendiri Yamaha VCR sendiri seperti punya saya itu pakai Oversize 200 punyanya RXS diameternya 5,6 itu linernya masih sekitar 3 mili dan saya pakai harian pun masih aman tetapi kalau ini udah habis dia mau masuk ke yang lebih besar lagi bisa aplikasinya kalau cari di online yang 5,6 ke atas misalkan RXS Oversize S225 250 ada pakai itu kalau enggak bisa pakai kanibal punya Suzuki Satria tetapi ada ruban lagi nah jadi misalkan gampangnya gini kalau VCR itu bisa pakai punya RXS kalau Satria itu bisa pasang RCR Satria pun misalkan dipasang di RCR linernya juga apa piston RCR jika dipasang di Satria linernya juga sekitar 3 mili untuk operasi standar kalau operasi 100 ya paling sekitar 2,5 mili gitu seperti yang di situ ini pakai piston RCR nah aplikasinya perbedaan terus plus minusnya apa yang jelas gini kalau untuk Yamaha VCR sendiri pakai piston ORI sama piston RXS keuntungan yang didapatkan itu RPM nya lebih tinggi piston RX kenapa karena ini pistonnya lebih ringan ada lubangnya pertama itu kedua nanti PSI yang didapat kompresi yang apa kompresi tekanan yang didapat itu pasti lebih tinggi piston RXS kenapa karena kalau biasanya saya piston RXS itu pasti saya bubut disini saya bubut misalkan tingginya disamakan kayak gini kita contohin aja kita pasang pen pistonnya dulu itu malah buat blast up ok pasang pistonnya bisa yang hai 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 ngel tanjil kayu bandur akan selamat pilih melepublikan itu bisa ini udah tak sambung pakai pen ya nanti kan kelihatan perbedaannya di sini berapa tinggi permukaannya ini permukaan piston permukaan piston vis-r sama piston RXS lebih tinggi piston RXS jadi di sini nanti ada pemotongan pemotongan di daerah sini daerah bibirnya sini untuk pemotongannya untuk derajatnya sebisa mungkin minimal disamakan dengan kemiringan piston minimal disamakan dengan kemiringan piston ini jaraknya kursi sandat 2,6 1,6 jaraknya untuk aplikasinya ini jaraknya kan segini kalau dipasang utuh itu nggak bisa soalnya nanti ini mentok ke head makanya ini diameternya dibubut terus biasanya kenapa jarak amannya itu masih ada karena untuk piston vis-r sendiri itu kalau di blok standar pasti dia mendem untuk gap pistonnya kalau Yamaha vis-r biasanya di atas 1 milian bisa 1,5 bisa 1,3 tergantung kondisi bloknya dan jenis bloknya YP dan Y dan yang KW lah istilahnya kalau yang KW biasanya gapnya tinggi ini cukup dipotong sekitar 0,3 atau 0,4 terus derajatnya monggo dibikin berapa mau 13 14 atau 15 tergantung headnya ngikutin aja terus yang jelas pada intinya itu posisi TMB itu dibikin sejajar jadi antara bibir piston sama bibir blok itu posisinya dibikin rata terus nanti dilihat TMA nya berapa gitu terus gapnya dilihat jadi total gap itu paling nggak 1 mili amannya 1 mili total gap itu yang mendem piston ditambah tebal packing gitu terus yang kedua untuk aplikasinya itu pemotongan di pantatnya karena tinggi piston RX daripada Yamaha vis-r bawahnya ini ada pemotongan sekitar 3 mili bagian sini bisa digerinda bisa dibubut seperti itu terus kenapa kok PSI nya jadi tinggi Yamaha RXS tekanannya jadi tinggi Yamaha RXS karena kalau sini nanti dipotong ini dipotong ya kan dibuat derajat pasti daerah tengah sini kan dia masih utuh masih rata tidak terkena potongan pisau bubutnya jadi disini kesannya seperti jenong bisa di artikan kompresinya tekanannya volume headnya lebih tinggi pakai piston ini karena dia lebih jenong seperti itu makanya keuntungannya pakai piston RXS itu tenaganya lebih gede yang jelas soalnya posisi kepala pistonnya lebih tinggi kedua dia lebih enteng tapi sebisa mungkin cari merk yang bagus misalnya ke PPT orang di duit kuat itu NPP ya NPP rapopo tuh terus aplikasi selanjutnya jika mau lompat ini sudah 56 sudah 56 mau ke 58 misalnya sekarang hitungan-hitungan dulu lah untuk Yamaha VCR sendiri dengan setruk 52 itu kalau dia pakai piston 56 diameter 56 RKS 200 apa VCR 400 itu dia CC nya sekitar 128 CC dan kalau Yamaha VCR pakai piston 58 itu CC nya sekitar 136 CC kalau masih muat linernya loh tapi saya di awal tadi udah menjelaskan maksimal tipisnya itu 2,5 mili tebal linernya di atas itu di jamin motornya cepat panas tetapi bisa lebih adem tapi dengan syarat catatan bahan bakar pasti lebih boros nguh ngedem dodo eh nguh ngedem mesin maksudnya ngono kuih nah selanjutnya yang edisi 56 ini edisi 56 ini kita bandingkan dengan yang Yamaha RX spesial kita lepas dulu kita lepas piston VCR Cili ini kita kesampingan dulu ini kita pasang piston Suzuki Satriman nya dengan pennya ini rubahnya agak sedikit ekstrim ini rubahnya roto ekstrim jaraknya segitu antara Suzuki Satria dengan Yamaha RX kalau tadi Yamaha RX itu dia potong piston jadi tak tambahan tambahan sekarudut mungkin mau lalik jadi kalau aplikasi piston Yamaha RX ke Yamaha VCR itu dia ada penambahan packing sekitar 1,5 mili bawah packing blok bisa packing aluminium 1 mili terus packing kertas 1 bisa packing kertas ori 2 terus packing aluminium aluminium 05 1 nah untuk untuk aplikasi piston Suzuki Satria sendiri kalau di Yamaha VCR itu dia malah motong blok kenapa? karena jarak kepala piston Suzuki Satria sama Yamaha VCR itu dia terpaut jauh ini ya tingginya sekitar semua nopilah ini ini gede 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 ini saya etak contoh ini yang biasa etak contoh Rx nya yang di kesampingkan etak contohnya yang waktu VCR nah tingginya sekitar segini selisihnya maka modifikasi yang dilakukan kalau mau pakai piston Suzuki Satria biar diameternya bisa maksimal 58 biar ketemu 130 cc lebih ini ada pemotongan block shaker tinggal ini diukur gapnya berapa jaraknya ini maksudnya selisihnya ini terus block pistonnya bagian bawah Yamaha VCR dipotong ekstrim tapi tapi saya enggak menganjurkan sepertinya untuk Yamaha VCR sendiri maksimal di angka 56 maksimal harian kalau nekat mau sampai 58 berarti linernya liner OB apa liner ori tapi tipis banget dan risiko gampang panas seperti itu terus selanjutnya piston sak gendau ini ini piston Suzuki RCR pennya masih sama seperti piston-piston bebek-bebek ini nah ini ini ada selisih tingginya juga ya ya ini diameternya setandar untuk yamaha Rx itu eh kok yamaha Rx Suzuki RGR setandar itu diameter besternya 59 maksimalnya 61 saya kerik wale sorry maksimalnya over size 200 61 kalau ini ini over size 75 sedangkan satrianya ini over size 200 ini diameter 58 ini diameter 59 75 jadi kalau over size over size 200 nya satriya itu diameternya 58 masih kecil 1mm daripada standarnya Suzuki RCR tetapi kalau Suzuki RCR standar dipasang ke satriya nanti ketemunya over size 300 jadi kalau mau bor up Suzuki Satriya bisa aplikasi pakai piston RCR tetapi ada penambahan packing karena untuk tingginya tingginya kepala piston ini ini lebih tinggi susu RCR dan pasti ada pemotongan di bagian bawah gitu mungkin kontennya segini jadi udah udah tahu udah paham kan eh dari keempat piston ini yang bisa di aplikasi itu dengan caratan pen pistonnya sama untuk Yamaha VCR bisa pakai Rx batas toleransi aman over size 200 tapi mau nekat pakai Suzuki Satriya bisa sampai 130 cc lebih tetapi harus pemotongan blok untuk Suzuki Satriya sendiri maksimalnya bisa pakai RCR standar apa RCR over size 100 lah maksimal diameter 60 over size 400 gitu sudah jelas konten gabungnya seperti ini lanjut konten besok lagi ini jam ya sekitar jam telunan lah minggu baru ini terus tak upload subuh-subuh nge-upload YouTube lanjut konten besok lagi kalau ada waktu ya bikin konten kalau gak ada waktu ya nge-live wai tombol kabut segini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati